Selamat pagi anak-anak, pagi mis, selamat pagi, pagi mis, oke puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa hari ini kita akan melakukan pembelajaran ya tata buka di semester pertama semester ganjil, tema 1 organ gerak hewan dan manusia, oke bersama Miss Leni ya bersama Miss Leni Revince Tampu Bologni mendapatkan izin dari Kementerian Pendidikan untuk melakukan pembelajaran di bawah pengawasan kegiatan PPG ya tahun 2021 Nah sebelum kita mulai mari kita bersama-sama berdoa dulu, oke kita berdoa dulu, berdoa menurut ajaran masing-masing berdoa dimulai Selamat pagi anak-anak, sekarang kita mau belajar yang namanya organ gerak hewan dan manusia, tapi sebelumnya Miss Leni mau tanya gimana kabar kalian semua? Baik mis, organ gerak hewan dan manusia ya, organ gerak hewan dan manusia Kembali lagi dengan ibu guru kalian itu namanya Leni Revince Tampu Bologna Sekarang kita mau lihat nih, pendahuluan kita berdoa dulu, tadi kita udah berdoa belum? Kita udah berdoa ya, kita udah berdoa Presensi Miss Leni dulu nih, yang pertama Asya, Asyagat, Keisha, Rafi, Neila, Windi, Yuna, Zaida, Nikesya Rama ya, Rama yang tidak hadir nih, wajib Oke, kita mau nyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila Garuda Pancasila sambil mic-nya kita tutup ya Di awal membaca buku tematik halaman 44-45 Tolong dibuka bukunya halaman 44 dan 45 Yang pertama, nanti untuk paragraf yang berikutnya Atau bisa disebutkan namanya Kamu bisa melanjutkan, oke Bagi kamu yang namanya bu guru panggil Dia seanggap menjajikan karena tubuhnya yang penuh dengan lendir Lanjutkan dihan Sebenarnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan Kelebihan dan keistimewaan siput ini merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain Merupakan hewan yang berjasa dalam pengurayan serpian daun-daunan Kenapa berjasa? Karena siput memakan daun-daunan dan menjadikannya bagian-bagian Jangan beradaptasi Jangan beradaptasi Kamu diri dari serangan Kamu juga jangan Kita Oke, terima kasih ya Kita selesai untuk Melakukan Melakukan Literasi Nah, saya ini gak bahas pesan moral yang terjadi di sini Nanti kita akan ada pembahasan mengenai wacana ini di berikutnya ya Oke Nah, bisa dibaca ini Tujuan pembelajaran kita Ya, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama adalah apa? Ya, oke cukup Terima kasih Cukup Yang pertama ya itu adalah tujuan pembelajaran kita Yang pertama adalah Yaitu kamu mengamati miniatur hewan dan Menceritakan Ya, menceritakan Apa yang kamu ceritakan? Hewan itu seperti apa? Kita akan kaitkan dengan organ gerak hewan Organ gerak hewan ya Dan fungsinya seperti apa? Cara dia bergerak seperti apa dan bagaimana? Yang kedua adalah Membuat model hewan Fet terberata atau Afer terberata Dan menyebutkan ciri-ciri dari hewan tersebut ya Dan kita akan menyebutkan dari ciri-ciri Misalnya ini akan kasih waktu nanti Untuk kamu mempersiapkan kalimat Kata-kata yang bisa untuk dilangkai Dan beritakan ke teman-temannya Yang ketiga ya itu adalah Kita akan merumuskan ide pokok paragraf Ada cara-cara yang akan kita lakukan Untuk membuat, merumuskan Menentukan ide pokok paragraf dengan kalimat yang baik dan tepat Jadi tujuan Ini sekarang kita kegiatan pembelajarannya Bagaimana sih tadi kita mau tahu tentang Yang ciri-ciri hewan Kita akan analisis 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 itu diapain? Bu Guru Kita akan lihat satu-satu Misalnya Sebelumnya nih Bu Guru tanya Yang sudah membaca Bukunya Literasinya Pasti pernah lihat gambar ini Lihat nggak? Lihat Oh ada di sini Saya bisa lihat Ada Ada di halaman 2 atau 3 Ada ya di halaman 2 Itu ceritanya tentang apa? Ada yang mau ngomong nggak? Ada yang mau menceritakan nggak? Itu tentang apa? Tentang siapa? Kelinci Tentang? Kelinci Kelinci Iya Itu ada siapa tokoh di situ? Edo Edo sama? Parudi Edo sama mbak? Parudi Itu ada Edo dan Parudi Ngapain Edo dan Parudi? Melihat keinci Melihat keinci Lalu Apa yang si Edo tanyain? Tanpa organ garas Kita tidak bisa melakukan kegiatan maupun Apa yang ditanyain si Edo? Lihat di halaman 2 Kenapa keinci bisa melompat dan berlari dengan linca seperti itu ya? Kalian mungkin pernah bertanya-tanya Itu yang suka kucing tuh Bulunya bagus kan? Terus ada lagi apa lagi? Bisa diajak main Bisa diajak main Kalau kucing saya jajak main Ya betul Nah Pasti kalian juga bertanya-tanya dong Bagaimana kalau kalian punya hewan peliharaan seperti kucing Anjing gitu Ya saya punya kucing Punya kucing Yuk bilang Apa Sebutkan Benar Kelinci dapat bergerak lincah Karena didukung oleh organ-organ geraknya Pada dasarnya Organ gerak kelinci Serta hewan lainnya Hampir sama dengan organ gerak manusia Oke berarti apa yang sama? Organ geraknya apa dia? Kaki Kaki Kalau kakinya tidak kuat Apakah dia bisa bergerak? Tidak Bisa Maaf Misalnya menerangkan bukan untuk mendiskriminasikan pihak tertentu ya Misalnya gini Kalian pernah melihat dengan seseorang dengan kondisi tangan dan kaki? Pernah Mereka melihat kah? Pernah Bergerak Mereka melihat apa? Dengan tubuhnya Gitu ya Dengan tubuhnya Misalnya Itulah Kenapa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia Serem banget hewan punya tangan Ada hewan yang punya tangan? Kaki Ada 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 Ini gorilla 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 gak punya tangan? Tidak apa-apa ya Gorilla Monyet 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 Dia kakinya itu tangan Monyet 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 mati hewan-hewan ini nah hewan-hewan yang mana bu guru maksud nih buku punya hewan kemarin buku sudah pasti lihat nah ini aja apa yang menjadi ciri khas rusa ini tanduknya mis manusia punya tanduk nggak nggak ya nggak punya tanduk manusia loh tapi bu kok tanya tadi ada yang jawab empat padahal pertanyaan misalnya apa tangan apa tangan mari pikirkan baik-baik telah apakah rusa punya tangan gunakan kata sirip gunakan kata ekor gunakan kata air atau laut air ayo gimana caranya buat kalimat yang menggunakan kata ekor sirip laut kita mau hidup di laut menggunakan sirip dan ekor good job tapi cocok kita kaitkan dengan organ gerak hewan ekornya ikan pari untuk melindungi dirinya dan untuk siripnya untuk misalnya nggak bilang itu ikan pari ya kan yang punya ekor dan sirip kan bukan hanya ikan pari coba susur kalimatnya tadi udah bagus tuh dan gerak oke terima terima kasih nih Keisha yang lain ada lagi ya tadi oke tadi ngomongnya ikan ya ada ngomongnya ikan ya terus bu-buru tanya lumba-lumba masuk ikan nggak masuk 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 soalnya bernafasnya nggak pakai insang jadi pakai apa pakai paru-paru apakah ikan paus terma apakah paus paus lumba-lumba termasuk ikan bukan iya termasuk binatang mamalia simpulkan kita mau simpulkan tadi udah kata-katanya udah bagus itu nih Keisha tadi udah kasih jawaban asa juga tadi Raffi juga sepenuhnya menjawabkan mari kita mau kasih semua hewan yang memiliki sirip dan ekor hidupnya di air betul nggak betul-betul nah contohnya ya tunggu-tunggu-tunggu dulu tunggu dulu nah ini aja deh nah media lihat hewan ini apa ini jerapan jerapan ini sapi mari temukan dengarkan baik-baik temukan persamaan dari kedua hewan ini sama-sama veter berata sama-sama veter berata satu terima kasih asal yang lain dihan apa semis 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 ya oke ayo Raffi kalau mau bicara yuk silahkan sama-sama berkaki empat memiliki empat kaki betul dua sama-sama punya tulang mis tulang apa tulang-tulang tulang unggung ya tadi yang yang dibilang si asa tuh veter berata apa lagi hidupnya di darat hidupnya di darat betul sama-sama hidupnya di darat apalagi sama-sama mempunyai ekor apa bernafas dengan paru-paru mis bernafas dengan paru-paru dengan paru paru-paru terus apalagi memiliki organ gerak udah tadi udah organ geraknya sudah disebutkan pernafasannya sudah disebutkan terus apalagi berkembang biaknya berkembang biaknya berkembang biak dengan cara melahirkan terus apalagi sama makan jenis makanannya adalah karku-paru 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 iya boleh oke ini ada lagi nih nah ini apa nih ini mamanya pasti suka beli kayak ginian kan ke pasar kan iya 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 oke mari deskripsikan hewan ini mempunyai tentakel mempunyai tentakel oke apa lagi mengeluarkan cairan hitam nah cairan hitam untuk apa cairan hitam itu untuk mengelabui musuh musuhnya oke ayo ini apa termasuk apa beki siput 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 punya cangkang gak punya kurang kurang-kurang punya cangkang punya kenapa mereka punya cangkang untuk melindungi dirinya dari predator melindungi dirinya dari predator lo kayak harimau gak punya cangkang harimau gak kenapa dia punya cangkang kenapa kenapa ada yang bisa jawab dia termasuk golongan fetterbrata atau afeterbrata 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 betul dia afeterbrata itulah kenapa hewan yang memiliki cangkang itu dikategorikan sebagai hewan afeterbrata nah diingat ya bahwa hewan yang memiliki cangkang cangkang ya cangkang itu adalah termasuk hewan afeterbrata oke guru masih ada gak ya tadi udah cukup itu saja hewan-hewannya ya nah disini kalian sudah belajar mengklasifikasikan apakah itu kategori hewan fetterbrata atau afeterbrata ciri-cirinya juga sudah ya ciri-cirinya sudah misalnya tanya dari pembelajaran ini ada yang mau ditanyain biar ada biar ada biar ada bu guru lanjut dengan penggerakan kaki-kakinya biarkan tentakel-tentakelnya gitu ya sama seperti gurita ya sama seperti gurita ya kategori fetterbrata dan afeterbrata ya yang pertama sebutkan bu guru panggil namanya ya tidak bu guru panggil semuanya tolong semua diperhatikan ya yang kira-kira berata apa fetterbrata fetterbrata good job apa nih bu guru minta tadi si hafido hafido fetterbrata fetterbrata yakin kenapa fetterbrata kenapa penyakit 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 itu penyakit kegiatan berikutnya kegiatan yang kedua halaman 44-45 ya 44-45 kalian sudah membaca kan tadi kita sudah baca ya baca satu dua apa lagi mengamati mengamati apanya mengamati setiap paragraf setuju mengamati setiap paragraf setuju ada lagi cara yang lain apa lagi membaca dengan teliti betul itu mengamati apa lagi apa menandai info menandai info yang penting setuju oke nah jawaban kalian semua rata-rata benar dengan teliti nah hanya yang belum menjawab adalah tentukan kalimat utamanya oke tentukan kalimat utamanya kalau kamu lihat di halaman 44 mari kita coba kita praktekkan dulu ya seafood menurut sebagian orang yang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikan misalnya akan coba tampilin bukunya ya misalnya akan coba tampilin bukunya siapa yang mau jawab siapa yang mau jawab ide pokoknya apa itu yang nomor satu itu ide pokoknya oke ide pokoknya adalah seafood menurut sebagian orang apa dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikan dengan kalimat pengembang dengan kalimat pengembangnya apa kalimat pengembangnya yang itu lebih umum sifatnya nah kalau yang umum seperti kalimat paragraf pertama hewan yang lamban dan menjijikan kita lihat lagi kalimat pengembangnya oh ternyata di bawahnya itu dia orang itu jijik karena penuh lendir nah ada kata lendirnya itu sebagai kalimat apa penjelas tapi kalimat pengembang dengarkan baik-baik nanti ujilah nah kita lanjut ke ke sini kegiatan pembelajaran yang ketiga buatlah sebuah wayang gambar ilustrasi lalu deskripsikan oke buat sebuah gambar wayang sorry wayang gambar ilustrasi lalu deskripsikan kamu lihat ada di halaman berapa tentang gambar ilustrasi ada di halaman 48 47 48 betul ada berapa jenis gambar cerita atau ilustrasi yang pertama apa realis yang kedua hari kartun yang ketiga kartun yang keempat dekoratif nah coba lihat yang realis apa sih yang realis kamu gak usah baca keterangannya dulu kamu lihat gambarnya apa itu gambar apa itu realis awan awan berarti kalau realis itu mari kita anggap real ada gambar realis real itu apa nyata nyata jadi kalau realis adalah sesuatu yang yang nyata ayo ngomongnya jangan ragu-ragu dong sesuatu yang nyata sekarang lihat keertian dari karikatur bu guru minta tolong baca si siapa ya ilham kurnia ilham ada ada lu ada baca ilham karikatur merupakan karikatur keadaan karikatur karikatur nomor 2 kamu baca yang mana karikatur merupakan rumah yang astri banyak pohonnya rumputnya hijau itu rumah itu pemandangan ya jadi nanti ketika misalnya ini suruh minta buatkan gambar ilustrasi pemandangan ya semua sudah kelihatan angkat semua hewannya yang sudah selesai sudah selesai mari angkat hewanmu dan gerakkan badannya ya hewannya digerak gerakkan sudah bu guru foto nih ya bu guru foto dulu ya siap tunggu dulu bu guru ya bikin foto yang paling cantik bikin foto yang paling cantik satu dua tiga oke organ gerak hewan buat satu kalimat yang bagus ya buat satu kalimat yang baik ayo bu guru kasih waktu selama tiga menit tiga menit ya bu guru matikan kamera saya tidak punya badan teman-teman saya tidak punya badan ya jadi saya termasuk kategori hewan afet terata karena saya tidak punya tulang punggung nah di kepala saya ini ada cangkang yang melindungi bagian tubuh dalam saya terima kasih ya teman-teman semoga kalian bisa mengenal saya lebih 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 kenal lagi ya hewan kepiting bye-bye nah kurang lebih seperti itu ya coba bu guru mau udah disiapkan tadi kan udah siapkan bu guru mau minta tolong yuna wah si background merah yun siap siap nih kasih suara yang kenceng melantang ya satu dua tiga mulai halo teman-teman nama saya ubur-ubur ubur-ubur adalah jenis hewan afet terata dia tinggal di laut nama organ geraknya otot cara bergerak maju bergerak dengan melayang pada air hai aku aku moment hai terima kasih teman-teman udah dong terima kasih dadah dah gitu nah itu harus ada kata terima kasih ya teman-teman artinya kamu sudah selesai ya oke bu guru minta sama yang punya tembok warna hijau ada gak yang hijau hijau atau biru ya si josefin langsung nengok ke belakang nih waduh mak tembok saya ditutupi bulu saya saya dapat dan bisa darah saya memiliki saya memiliki 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 sudah oke terima kasih kasih temukan tangan buat josefin aduh meskipun agak deg-degan ya tapi mudah-mudahan pembelajaran kita cukup menyenangkan karena misalnya nih lihat gak ada yang nangis gitu kan bu guru minta tolong sama Raffi silahkan Raffi perkenalkan hewan hewannya silahkan saya seorang hewan tersebut tak hidup saya di darat saya mempunyai empat kaki fungsinya untuk berjalan di loncat dan kerja supaya kalian mengenal lebih banyak dadah bisa dimulai abiyu bisa bisa ngobrolnya sama misalnya ini aja enggak yang di rumah sama misalnya ini aja sama teman-teman teman-teman oke siap 1 2 3 hai teman-teman kenapa nama saya monkey saya merupakan hewan primata merupakan hewan on nipo apa sih on nipora monyet berkembang biak dengan cara kiviver melahirkan memiliki maaf abiyu mana sih monkey nya kok enggak ditunjukin ke kamera dong nah 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 memiliki 2 kaki dan 2 tangan habitat monyet berada di darat banyak terdapat di hutan merupakan hewan pemanjat telepon terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kalau bisa kamu belum udah mis udah mis apa yang kamu lihat masih kegiatan 3 ya ada ada dilihat udah mis atau kita biasa sebut sebagai LKS ya LKPD ini Miss Teni share kekalian ya untuk kalian bisa dikerjakan oke nah isinya seperti ini kurang lebih nih ada kegiatan 1 kegiatan 2 dan kegiatan 3 kegiatan 1 adalah seperti wacana yang tadi ada kalimat pengembang yang sudah Miss Teni jelaskan jadi harus dipakai aturannya bahwa kamu temukan dulu ide pokoknya kalimat pengembang itu selalu mengikuti ide pokoknya ya ini secara teorinya lalu kegiatan 2 kita sudah belajar banyak binatang ya kita sudah banyak banyak belajar binatang ya Aferter Brata dan Aferter Brata semoga yang sudah kita pelajari itu kamu mengingat oke supaya kamu mengingat lalu nah hanya untuk di kegiatan 2 ini kamu hanya mengklasifikasikan menceritakan menuliskan karakteristiknya kelinci dan karakteristik siput meskipun tadi kita sudah banyak tuh belajar ya kan tentang hewan-hewan yang lain ya yang tidak disebutkan di buku nah oke nah setelah LKPD ini silahkan dikerjakan setelah itu nanti kita akan selama 5 menit eh 10 menit lah ya selesai dikerjakan kita akan koreksi oke berikutnya oke LKPD nya kita hasil mari sama-sama kita refleksikan bagi yang sudah mengirimkan tugasnya sama Miss Teni mohon maaf seribu maaf Miss Teni tidak bisa menampilkan saya sudah mis iya kalian sudah keluar ya kelas 5 ya ini sudah di kita akan Miss Teni tampilkan ya mohon izin nih mohon izin nah ini punya siapa ini kelihatan gak punya siapa itu yang ditampilkan siapa nih siapa nih asa asa ya oh iya asa nah ini punya asa sa kamu udah lihat punya kamu coba dibacain yang paragraf 1 paragraf 3 sa asa paragraf 3 dibacain si put merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan oke baca dulu ide pokok paragraf 3 gitu dong yang mana Miss yang paragraf 3 itu loh yang pekerjaan kamu yang sudah kamu kirimkan ke Miss Leni si put merupakan hewan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan oke kalimat pengembangnya yang mana karena si put memakan daun-daun karena si put memakan daun-daunan dan menjadikannya bagian-bagian yang kecil sehingga mudah untuk diuraikan oleh bakteri pengurai oke terima kasih yang berbeda jawaban sama asa siapa ada sama berarti semua ya oke good job asa kasih close nah sekarang bu guru minta kegiatan 2 siapa ini punya siapa kegiatan 2 Rizka Rizka ada Rizka baca nah yuk ayo baca karakteristik kelincinya dibaca berkembang di atas berkembang di atas berkelan-perkelan berlari berjalan dan melopat berkembang di atas listriknya si put berangnya 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 berpindah pindah tempat sekolah orang maka saya berhubung di lindungi dan yang keras berkembang di atas cara berselengkau oke terima kasih anak bayi kurang lebih seperti ini sama ya jawabannya ya ini oke nah ini sekarang nih ini tadi yang kegiatan tiga nah ini adalah karya-karya dari temanmu misalnya sudah kasih contoh terus karyaku ada sih siapa nih di Keisha ya lumba-lumbanya dia hebat kebuatnya loh keren deh Keisha nih terus ada juga si Rama ya Rama hari ini izin tidak datang ya tapi saya tetap tampilkan dia buat sebuah kelinci ya besar-besar gitu kan kelinci bikinnya besar asa kemarin bikinnya dia satu kertas ya saya enggak lama pasti kiri misalnya udah digunting komodonya ya baru pengen misalnya tegur kan asa itu kenapa sama pemandangan belakangnya harusnya cuma komodit tapi dia sudah perbaiki Oke berarti asa tahu apa yang misalnya mau kan gitu ya nah kurang lebih seperti itu Mari kegiatan kita yang terakhir adalah kesimpulan anak-anak kesimpulan ya kesimpulan itu itu akan misalkan kesimpulan itu akan pulang dilakukan dari kegiatan pembelajaran eh sorry tujuan pembelajaran kita menganalisis ciri-ciri hewan sorry-sori oke mengamati miniatur hewan dan menceritakan dengan kata-kata yang tepat sudah sudah kita belajar ini tadi sudah tercapai yang kedua adalah membuat model hewan sudah Oh gitu dari sudah yang ketiga adalah merumuskan ide pokok paragraf sudah sudah berarti tiga pembelajaran hari ini kita sudah tercapai nah berarti ini sudah tercapai nih misalnya sekarang kembali lagi ke halaman berikutnya kesimpulannya itu sudah selesai refleksi Bu Guru pengen tanya sama kalian sepanjang hari ini belajar ngerti nggak ngerti bisa dipahami ya terus yang kedua apakah misalnya ini mengajarkan dengan cepat bahasanya tidak sudah cukup bisa jaringan bermasalah nggak di rumah Hamadi apa suara misalnya terputus-putus tidak ya oke ya berarti semuanya nah Bu Guru tanya apakah selama pembelajaran ada suara-suara yang kira-kira mengganggu ada ada ya semoga nah ini kita harus jadi perhatian nih anak-anak baik nih misalnya masih lihat tuh ada yang masih suaranya mikrofonnya tidak dimatikan ketika ada yang memanggil di luar gitu kan misalnya juga tadi lihat pemandangan harusnya di tembok ada yang jalan dari belakang lain tuh kelihatan semua jadi nantinya depannya tolong diperhatikan ya oke nah pembelajaran kita hari ini lihat tentang apa tadi organ gerak hewan ide pokok paragraf satu lagi adalah gambar ilustrasi ya ubah semua mindset yang tadinya pemandangan itu hanya gunung dan pantai sebenarnya pemandangan itu banyak sekali ya di rumah orang lagi berantem itu pemandangan berantem gitu kan itu adalah pemandangan itu adalah sesuatu yang bisa dikelita oke nah belajarannya hari ini kita cukup selesai anak-anak baik ya tetap semangat terima kasih yang sudah bergabung ke belajaran hari ini dan sudah mengirimkan tugas di acungkan jempol pol 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 luar biasa ya semoga kalian senang dan happy happy gak belajar hari ini happy happy bu kamu happy happy ya mama coba tanya mama happy gak beli kuota hari ini happy dong bu guru gitu mama nah sekarang mamanya nih pasti mamanya akan denger kan di samping kalian kan sekarang misalnya kasih tips nih tapi misalnya stop kan dulu dulu ya oke baik anak-anak misalnya sudah hidup kegiatan hari ini misalnya ini stop share dulu biasanya mau lihat lagi kembali ke wajah-wajah yang cantik terima kasih sudah melakukan pembelajaran hari ini semoga bermanfaat ya semoga bermanfaat pembelajaran apa sih gunanya mempelajari organ gerak hewan the book of paragraph ilustrasi gambar dengarkan kalau kamu kita belajar tentang organ gerak siapa tahu nanti kamu jadi dokter ortopedi kok gak dokter ortopedi dokter yang berhubungan dengan tulang bisa yang kedua siapa tahu kamu nanti jadi dokter hewan dokter hewan apaan tuh mis dokter hewan itu mahal loh misalnya tau mahal misalnya punya dua ekor anjing kalau kalian tahu nama tipe anjingnya itu adalah tipe ini alasan malamut giant kalau misalnya dibawa dia vaksin imunisasi sekali bayar berapa satu anjing 900 ribu belum sama jasa dokternya mahal sih jadi dokter hewan itu mahal siapa tahu kamu nanti jadi dokter hewan kan dan kucing gitu kan yang kucing sayang kucing penyayang binatang itu mahal ada sikat gigi sikat giginya gogok miseni itu sikat gigi kita kan harganya paling 5 ribu ya 7 ribu 10 ribu kan sikat gigi sikat gigi gogok miseni itu 57 ribu mahal banget nah itulah dokter kaya dokter hewan tuh kan hebat terus maksudnya kita belajar tentang ilustrasi gambar apa miseni siapa tahu anak-anak didiknya miseni jadi seorang pelukis belajar melukis belajar melukis ya nggak amin siapa tahu anak-anak yang miseni itu menjadi seorang artistik yang berhubungan dengan desain berhubungan dengan seni mendesain amin amin siapa tahu nanti aluna aluna jadi profesor kan tentang apa dokternya dokter amin nah inilah fungsinya kita belajar tentang bukan menjadi hal yang sia-sia begitu loh ya jadi tolong jangan bukan berarti ini harus begini misalnya oke kurang lebih seperti itu anak-anak bayi pembelajaran kita seperti ini bisa stop share terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton